Terima kasih telah menonton Duel di Stadion Giuseppe Meadza ini akhirnya dimenangkan oleh tim tamu Pasukan Simone Inzaghi tampaknya kembali kurang beruntung Hasil ini tentunya membuat Nerazzurri nyaris mustahil untuk bisa lolos ke babak perempat final Liga Champions Pasalnya, Nerazzurri harus bisa meraih kemenangan minimal selisih 3 gol pada pertemuan kedua nanti di Anfield Pasca laga, sang pelatih mengatakan bahwa anak asuhnya benar-benar dibikin kesulitan oleh permainan hebat dari tim Labeniamata Namun, pergantian pemain yang dibuatnya mampu membuat perbedaan secara signifikan Ya memang benar, di laga ini kami bisa berkata bahwa kami menderita Inter merupakan tim yang sangat bagus, terutama Perisik Beruntung kami berhasil mencetak 2 gol pada akhirnya Selain itu, pergantian pemain adalah kunci kemenangan Seperti yang ditunjukkan oleh gol pertama Firmino dan penampilan Keita Dan semua pemain pengganti lainnya, ujar Klopp Refleks lambat lawan Liverpool, Handanovic kembali tuai kritik Para fans Inter Milan mengkritik performa buruk keeper Samir Handanovic Dalam kekalahan 0-2 Nerazzurri dari Liverpool di lag pertama babak 16 besar Liga Champions Football Italia menyoroti banyaknya komentar dan kritik dari fans Inter di media sosial Atas buruknya penampilan keeper asal Slovenia tersebut Menyusul kekalahan tim asuhan Simone Imzaghi melawan Liverpool Sebagian besar fans menilai refleks Samir Handanovic begitu lambat Dalam mengantisipasi sundulan dari Roberto Firmino Dan bahkan tidak bergerak saat Mohamed salah menggandakan keunggulan Mereka meyakini bahwa minimnya reaksi keeper berusia 37 tahun itu Menadi masalah utama bagi Inter di laga ini Dan masalah ini bukan yang pertama kalinya Namun, keeper legendaris Inter, Gianluca Pagliuca membela Handanovic Dalam sebuah wawancara dengan notisie.com dengan mengatakan Handanovic tidak bertanggung jawab atas gol-gol Liverpool Mungkin mereka hanya ingin menyalahkan seseorang atas kekalahan itu Ujar Pagliuca Duit antara Edin Zeko dan Lautaro Martinez masih kurang padu Duit antara striker Inter Milan, Lautaro Martinez dan Edin Zeko dinilai masih belum padu 100% Hal ini tentunya menjadi masalah bagi pelatih Simone Imzaghi Seperti yang disoroti oleh laga Zeta dello Sport Bahwa kemitraan luar biasa yang telah dibangun oleh Lautaro Martinez Dengan Romelu Lukaku belum direplikasi dengan baik saat berduet bersama Edin Zeko di tim musim ini Dari kedua striker tersebut, Edin Zeko lah yang lebih diandalkan Dan penting bagi tim Simone Imzaghi sejauh musim ini Sekarang ada peluang yang sangat nyata bagi Alexis Sanchez Untuk mengungguli Lautaro Martinez dalam urutan kekuasaan di lini depan Inter Ini adalah situasi yang Simone Imzaghi harus tangani dengan sangat hati-hati Karena klub baru saja memperpanjang kontrak Lautaro Martinez Sehingga sang pelatih harus memberinya setiap kesempatan yang mungkin Untuk berhasil di klub bersama Edin Zeko Saat ini Nerazzurri mempersiapkan diri untuk laga lanjutan seri Apekan ke-25 melawan Sassuolo Sanchez tampaknya lebih favorit untuk menjadi starter Dan ada kemungkinan Imzaghi memberi kesempatan tampil buat striker baru, Felipe Chay Cedo Milan Skriniar, ayo bangkit, fokus hadapi Sassuolo Back Inter Milan, Skriniar meminta timnya untuk tidak larut dalam kekecewaan Usai kalah dari Liverpool di babak 16 besar Liga Champions Kompetisi seri A masih panjang Sehingga mereka harus bangkit dan fokus di laga berikutnya melawan Sassuolo Nerazzurri menggelar pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions Mereka menjamu salah satu kandidat juara UCL musim ini, Liverpool Inter gagal memberikan hasil maksimal meski tampil sangat bagus hingga kebobolan gol pembuka terets Skriniar menekankan bahwa gol yang dicetak oleh Roberto Firmino itu membuat para pemain Nerazzurri terkejut Sehingga membuyarkan konsentrasi mereka Kami sangat terkejut dengan gol itu karena kami menampilkan permainan yang sangat bagus di lapangan Jika Anda tidak mencetak gol melawan tim ini, maka pada akhirnya Anda harus membayarnya, ujar Skriniar Namun, Milan Skriniar tidak ingin tim terus memikirkannya dan segera bangkit dan fokus mempersiapkan diri untuk pertandingan lanjutan seri A melawan Sassuolo Mereka harus menang untuk merebut kembali posisi puncak klasmen dari AC Milan Ada di Milano, agen Marcelo Brozovic siap tanda tangani kontrak baru Laporan terbaru dari Corriere dello Sport, menyebut tim manajemen gelandang Inter Milan, Marcelo Brozovic saat ini sedang berada di Milan Mereka dikonfirmasi akan menyelesaikan negosiasi kontrak baru pemain asal Kroasia tersebut Laporan tersebut jelaskan jika agen Brozovic, sekaligus ayahnya, terlihat duduk di tribun penonton saat Inter dikalahkan Liverpool di babak 16 besar Liga Champions Ayahnya sendiri tidak berdomisili di Milan dan hanya pergi ke Milan saat dia harus bertemu dengan pihak klub Setelah negosiasi yang cukup panjang dan berlarut-larut, sepertinya kontrak Brozovic akan ditanda tangani dalam waktu dekat ini Brozovic sendiri sudah beberapa kali menyatakan jika dirinya ingin tetap bersama Inter dan kontrak baru tersebut diharapkan akan membuatnya bertahan hingga tahun 2026 Brozovic sendiri merupakan salah satu pemain utama yang posisinya tidak tergantikan Di bawah asuhan Simone Inzaghi, pemain 29 tahun menjelma jadi pemain yang mampu menjaga keseimbangan lini tengah Nerazzurri baik dalam skema menyerang atau bertahan Arsenal menambahkan bintang Inter Milan Lautaro Martinez ke daftar belanja Arsenal bisa pindah untuk mengontrak bintang Inter Milan Lautaro Martinez di jendela transfer musim panas, menurut laporan Kedua striker mereka saat ini, Alexander Lacazette dan Edwin Ketiah akan habis kontraknya pada 1 Juli dan saat ini akan pergi dengan status bebas transfer Menurut Kelsio Marqueto, Martinez adalah salah satu opsi yang dipertimbangkan Arsenal Pemain berusia 24 tahun itu sangat terkait dengan kepindahan musim panas lalu di tengah kesulitan keuangan Inter Tetapi transfer 97,5 juta pound Romelu Lukaku ke Chelsea berarti dia tetap bertahan Martinez bahkan menandatangani kontrak baru dengan Inter pada bulan Oktober Namun Inter dilaporkan dapat mewangkan aset bintang mereka di akhir musim Pemain internasional Argentina, yang kini terikat kontrak hingga Juni 2026 Telah mencetak 11 gol dalam 22 penampilan seri A musim ini Martinez tidak memiliki klausul pelepasan dalam kesepakatan barunya dengan Inter Dan dihargai sekitar 60 juta pound oleh juara Italia itu, menurut kesan Terima kasih telah menonton!